Ini ialah empat buah baldi, baldi bekas cat ataupun tong cat, masing-masing penuh dengan filter, filter terbuang ataupun filter terpakai. Walau terpakai dan dibuang, filter ini sangat berguna bagi pencari uang, pencari uang secara halal. Filter ini kalau dijual di syarikat besi buruk, memang tidak laku, tidak diambil, tidak dibeli, tidak laku kata orang. Tapi ada cara lain agar filter-filter ini laku kepada syarikat-syarikat pembeli besi buruk. Bagaimana caranya? Lihat sebentar lagi. Ini juga empat baldi bekas cat penuh dengan filter terbuang ataupun filter terpakai. Terbuang atau terpakai akan menjadi uang kemudian dengan cara yang betul. Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang daripada filter ini? Kalau filter yang ini, mungkin tidak laku, tidak mendatangkan uang. Tetapi kita ada cara bagaimana untuk mendapatkan uang. Bagaimana filter terpakai ini boleh dijadikan uang. Yuk. Begini caranya. Filter-filter itu disusun dengan rapi. Seperti ini. Disusun baik-baik. Kemudiannya dibakar. Sebentar lagi, api ini akan sampai ke hujung menamatkan pembakaran filter terpakai. Dan filter-filter yang sudah terbakar ini akan dikumpulkan dan disejukkan semula. Dan apabila sudah disejukkan, bolehlah dimasukkan di dalam plastik kompek, orang bilang. Kita tengok bagaimana filter-filter yang sudah terbakar, dimasukkan dalam kompek plastik. Ya, ini dia. Ya, ini dia. Sebahagian daripada filter yang sudah terbakar. Apabila sudah terbakar, minyak mobilnya sudah terbakar, maka itu besi filter ini bolehlah dijual ke syarikat pembeli besi buruk. Satu kilo harganya 60 sin. 60 sin dalam setiap satu kilo. Bayangkan saja, seseorang pengutip filter terpakai atau filter terbuang, dengan caranya tersendiri, dia akan mendapat uang yang begitu baik. Filter yang ada di dalam plastik ini sekarang, mungkin akan menjadi uang, sekitar 18 ringgit. Dan apalagi kalau yang 4 baldi ini sudah terbakar, tentu sekali uangnya meningkat lebih banyak. Dan yang ini, lebih banyak. Tentu uangnya berlipat ganda. Kata orang, malu bekerja susah untuk mendapatkan uang. daripada ditangkap polis, karena mencuri, kegiatan mencuri, lebih baik mengutip filter terbuang, dibakar, dan dijual untuk dijadikan duit. Itulah dia. Dan manusia tidak sama. Ada yang mendapatkan uang dengan cara mencuri, menipu, dan sebagainya. Ada pula orang, biar malu, asalkan dapat uang. Tidak meminta, tidak merempet di mana-mana. Hidup di mana-mana, dengan uangnya sendiri. Kawan-kawan yang ada di luar sana, yang ingin mengikuti jejak seorang kawan ini, yang kerjanya hanya mengutip filter, di-workshop-workshop, kemudiannya dibawa pulang, lalu dibakar. Ya, mudah saja. Ikutilah caranya. Untuk menempatkan sedikit uang, untuk menampung hidup. Seharian. Dengan secara yang halal. Semoga Anda juga berjaya.